Kisah Peniup Seruling Alunan serulingnya sangat menyentuh hati Nada-nada kerinduan mengalun pelan Matanya terpejam Air matanya berlinang Pohon-pohon pun merasa pilu mendengar lagu itu Hingga daun-daunnya berguguran Angin membawa daun-daun itu terbang menyentuh awan Tetesan air hujan pun jatuh ke taman Di tengah rintik hujan Para penghuni taman terpaku menatap gadis kecil itu Hujan pun reda Bunga-bunga bertanya kepada lebah Wahai lebah kau tahu kenapa dia memainkan lagu menyayat hati Lebah menggeleng Ia pun terbang ke angkasa Lebah berpapasan dengan si burung biru Kenapa tiupan serulingnya terasa sangat lara ya Tanya lebah Entahlah Jawab si burung biru Ia pun menghampiri kelinci Kelinci mengapa lagunya terdengar sangat menyedihkan Tanya si burung biru Kelinci terdiam sambil menatap si gadis kecil Musik berhenti Gadis kecil itu membuka matanya Tubuhnya menggigil ke dinginan Aku merindukan ayah dan ibuku Tapi mereka telah tiada Katanya dengan terseduh Para penghuni taman terkejut mendengarnya Mereka saling pandang Satu persatu mendekat ke arah gadis kecil itu Dan memeluknya Dia kaget dan terharu Fasa rindunya seakan terobati Si gadis kecil pun tersenyum senang Matahari perlahan bersinar terang Udara kembali menghangat Hati gadis kecil itu pun menjadi hangat Sehangat uluran kasih tulus para penghuni taman Adik-adik itulah cerita yang berjudul Kisah peniup seruling Bagaimana ceritanya seru bukan? Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya